Intro Mengejutkan respon Rizky Irmansyah ketika Nikita Mirzani melontarkan sindiran halus terkait kabar bahwa Rizky memberi hadiah satu unit mobil mewah kepada LC Karaoke. Pasalnya hadiah itu dipamerkan di sosial media justru di tengah Nikita Mirzani memposting tulisan yang berisi tudingan kepada mantannya yang diduga RI diduga telah melakukan aksi kekerasan baik secara fisik, verbal maupun sikis terhadap Nikita. Sindiran atas postingan foto pamer hadiah kepada LC Karaoke itu juga datang dari sahabat Nikita Mirzani. Namun terkait tudingan kekerasan terhadap Nikita Mirzani yang diduga dilakukan RI, giliran pihak RI kini yang membuat pembelaan. Reaksi itu selain datang dari selebgram teku Zanzabella, juga datang dari Tessa Mariska yang notabene adalah seteru Nikita Mirzani dan mengaku sudah mengenal dengan baik sosok RI. Tak hanya itu, reaksi juga datang dari kakak Ipar RI. Lantas seperti apa reaksi mereka terhadap serangan tudingan dari Nikita terhadap sosok RI? Seperti apa pula reaksi RI terhadap bertubi-tubinya serangan dari Nikita Mirzani? Pemirsa bersama Intense Investigasi. Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Belakangan ini publik digegerkan oleh postingan pengakuan Nikita Mirzani bahwa dirinya mendapat perlakuan kekerasan dari mantan kekasihnya yang diduga Rizky Irmansyah. Menurut Nikita, kekerasan itu terjadi diduga dalam bentuk fisik, verbal, dan juga sikis. Dan yang terbaru, Nikita Mirzani juga melakukan sindiran halus kepada Rizky Irmansyah, yang Nikita duga Rizky memberikan sebuah hadiah mobil mewah untuk seorang LC karaoke baru-baru ini. Dan di tengah serangan pernyataan dari Nikita Mirzani, Rizky Irmansyah pun bereaksi. Namun reaksi Rizky Irmansyah tampaknya tidak terpengaruh dengan keadaan yang saat ini mengguncangnya, berupa serangan pernyataan dari Nikita Mirzani di sosial media. Salah satunya adalah Rizky Irmansyah membagikan kabar kegiatannya di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia bersama bosnya PS. Rizky juga memposting video ucapan selamat ulang tahun kepada seorang keponakannya pada foto sang keponakan tengah dibonceng oleh ibundanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kini muncul pembelaan dari pihak Rizky Irmansyah yang diduga datang dari sang kakak Ipar yang memposting kalimat menyentuh dan menenangkan, diduga untuk menguatkan Rizky Irmansyah tentang bagaimana memposisikan diri, tetap sabar dalam menanti takdir jodoh atau pasangan hidup dari sang halik. Allah gak akan pernah salah ngasih takdir, hanya kita yang kadang suka gak sabar dan marah ketika gak berjalan dengan apa yang kita mau. Karena sesungguhnya baik menurut kita, belum tentu baik menurut Allah. Begitu sebaliknya, takdir Allah selalu sempurna, hanya kita saja yang belum menyadarinya. Berdamai dengan takdir adalah sebaik-baiknya pilihan. Tulis kakak Ipar Rizky Irmansyah pada akun at Irma Juniza. Tudingan adanya tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh Rizky Irmansyah yang dilontarkan oleh Nikita Mirzani disambut pro-kontra oleh banyak pihak. Dan yang kontra akan pernyataan dari Nikita Mirzani tersebut adalah seorang selebgram bernama Teku Zanzabela. Ia mengatakan tidak percaya dengan tudingan Nikita Mirzani terhadap Rizky Irmansyah. Karena menurut Zanzabela, orang sekelas Rizky yang berpendidikan dengan sirkelnya tidak sembarangan, tidak mungkin melakukan seperti yang dituduhkan Nikita Mirzani. Ia semakin tidak percaya mengingat image Nikita yang dimatanya suka playing victim, selalu menempatkan diri sebagai korban. Yang ditudingnya hanya untuk menjaga image agar tetap meraih simpati, juga bertujuan untuk tetap eksis. Karena itu menurut Zanzabela, Nikita memang layak mendapat didikan dari seseorang. Kalau saya seperti yang sudah saya katakan, saya tidak percaya. Karena untuk orang yang sekelas beliau berpendidikan, apalagi sirkelnya itu sirkel yang bukan orang sembarangan, itu kayaknya tidak mungkin. Jadi kalau Nikita Mirzani ini kan memang terkenal dengan playing victim. Kalau saya menanggapinya seperti itu. Bohong, bohong. Karena gini, kekerasan, misalnya kita sendiri yang berpikir kalau kita yang tertekan, itu belum tentu bisa dibilang kekerasan. Karena kan perasaan kita sendiri kadang-kadang juga orang, misalnya nih orang lain ngomong apa kita yang tersinggung, itu kan belum tentu kekerasan gitu loh menurut saya. Dan kalaupun misalnya ada bahasa-bahasa si Mas Rizky yang menertibkan dia, yang tidak tertib itu lalu dia tersinggung, mungkin itu sih yang dia bilang kekerasan ya, kekerasan mental dan fisik gitu. Fisiknya saya nggak ngerti apa, apakah dia ditonjok atau apa nggak ngerti. Tapi menurut saya, kalaupun misalnya ada didikan daripada Mas Rizky ini, menurut saya sih wajar. Karena Nikita Mirzani ini adalah orang yang memang harus dididik. Saya tidak akan tantrum, saya tidak akan komat. Dua tahun saya sudah bertahan dengan Nikita Mirzani yang sekarang. Tidak akan saya rusak dengan apapun. Ya, jadi kalian harus ngerti itu. Kalau yang nggak ngerti bahasa Inggris, saya juga orangnya nggak terlalu ngerti dengan bahasa Inggris sih. Masih belajar gitu. Makanya saya bikin caption itu tiga hari baru jadi. Serupa dengan selebgram Tuku Zanzabella, artis Tessa Mariska yang mengaku sudah lama mengenal sosok Rizky Irmansyah, dan baru mengetahui Rizky pernah berpacaran dengan Nikita Mirzani dari sosial media, juga mengaku tidak percaya, jika orang yang dikenal baik, sopan dan anak mami itu melakukan kekerasan seperti yang dituduhkan oleh Nikita Mirzani. Tessa Mariska yang tidak berada di TKP pada kejadian yang dituduhkan itu pun mengatakan, bahwa jika tuduhan itu tidak dibarengi dengan bukti visum yang akurat, maka hal itu tidak bisa dianggap serius. Sebab menurutnya jika terjadi peristiwa pemukulan oleh seorang pria bertubuh kekar seperti Rizky, atas seorang perempuan, maka harusnya ada efek seperti bengkak atau memar, ataupun luka yang bisa dilihat dari bukti visum. Rizky saya kenal sudah cukup lama, saya lihat anaknya baik banget, anak mami baik, santun, tanggung jawab, dan dia menjaga bapak benar-benar. Istilahnya gini loh, istilahnya namanya dia, tugasnya dia itu kan menjaga bapak ya, job desknya dia itu adalah menjaga gitu, jadi dia apapun, siapapun yang akan, maaf, siapapun yang gimana menurut dia bahwa ini, wah ini tidak nyaman di bapak saya, pasti dia akan tegas, tapi anaknya baik banget, baik banget, santun, sopan, yang saya tahu itu anak, anak mami lah, bapak juga sayang banget sama Rizky, karena anaknya memang tidak neko-neko, tidak pernah macam-macam, tidak pernah dia bawa-bawa cewek gitu, tidak pernah, anaknya baik banget gitu, yang saya tahu gitu, makanya waktu saya lihat gitu kan, kan saya lihat di seliweran ya, kayak di sosmed gitu ya, wah apa nih gitu, saya kaget juga, saya baru tahu juga, oh pacaran ya ternyata, gitu saya baru tahu gitu, oh pacaran, oh begitu, tapi saya lihat dari statementnya Rizky kan, belum ada mengatakan ya, jadi saya belum bisa mengambil kesimpulan kan, saya nggak bisa mengambil kesimpulan, mereka pacaran panggat, tapi yang saya lihat dari seliweran, bahwa dari NM, oh gini-gini, oh mereka pacaran, saya justru tahu, melihat sosmed, sosmed bahwa, menurut saya, apa yang dikatakan oleh NM, selama ini, oh mereka ternyata pacaran gitu, mungkin belum berapa lama ya, karena, mungkin menjelang-menjelang kemarin-kemarin, kalian itu belum berapa lama ya, yang menurut aku sih, tiba-tiba, kau udah, udahan ya, kau udah, udah-udahan, aku juga, mungkin aku agak-agak sedikit kurang-kurang update ya, aku juga, dan mungkin teman-teman aku juga, banyak, nggak tahu kalau mereka pacaran, kami tahunya dari sosmed, saya nggak masuk ke dalamnya, dan nggak ada kejadian itu, saya nggak ngetahui, tapi kalau menurut saya, pendapat saya, Rizky itu nggak begitu, Rizky itu anaknya baik banget, santun, dia itu sangat menyayangin mamanya, sangat santun banget sama mamanya, biasanya orang, kalau menyayangin mamanya, laki-laki, biasanya akan menghargai banget untuk perempuan loh, karena kita aja tuh dihargai banget sama Rizky, pokoknya misalnya, nggak pernah dia yang apa ya, yang macam-macam, menurut saya sih, kan di kita kan banyak juga perempuan ya, sebaik banget, menghargai banget, tapi saya nggak tahu ya, kok emang ada visumnya ya, karena saya tidak melihat, tidak melihat kejadian pemukulan itu, wah kalau dipukul bonyok dong, kan di Pak Rizky itu, ini loh kuat loh, apanya dipukul hatinya, oh saya juga nggak tahu ya, mengejutkan reaksi Rizky Irmansyah, saat Nikita Mirzani melakukan sindiran halus, terkait Rizky berikan hadiah mobil mewah, kepada LC Karaoke, lantas seperti apa pula, aksi selebgram yang kabarnya, ikut menyindir mantan kekasih Nikita Mirzani, yang telah memberikan kado mobil mewah, kepada LC Karaoke, pemirsa Intense Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi, dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen, jelang 3 juta subscribers channel Intense Investigasi. Menegangnya hubungan Nikita Mirzani dengan mantan kekasihnya yang berinisial RI, pasca Nikita memposting soal menjadi korban aksi kekerasan, yang ia tuding dilakukan oleh mantan kekasihnya, sahabat Nikita yang notabene seorang selebgram, ikut menyindir mantan kekasih Nikita Mirzani, yang memberikan mobil kepada seorang gadis cantik, pemandu karaoke alias LC. Yolo memposting ulang sebuah postingan foto, di mana tampak RI yang tengah merangkul bahu si cantik LC, yang tampak pula di hadapan mereka terdapat satu unit mobil brand mewah, yang dililit pita berwarna tampaknya pink, dengan tulisan terima kasih sayang. Mendengar kabar RI memberikan kado satu unit mobil kepada LC tersebut, Nikita Mirzani pun ikut menyindir mantan kekasihnya. Jadi, aku cuma mau berpesan satu saja untuk para perempuan di Indonesia ini, kalian harus punya pekerjaan. Pertama, jangan jadi perempuan pengangguran yang cuma mengharapkan dibiayai oleh laki-laki. Kalian harus independen, kalian harus punya penghasilan sendiri, kalian harus bisa memperkaya diri sendiri, supaya tidak bergantung dengan laki-laki. Tak hanya itu, selebgram Yolo Ine yang notabene sahabat Nikita Mirzani ini, juga membeberkan kronologi RI, mantan kekasih Nikita Mirzani, diduga melakukan tindak kekerasan terhadap Ibunda Loli ini, di tempat kedua, yaitu di Senopati, Jakarta Selatan. Informasi yang ia sampaikan tersebut, ia dapatkan dari salah seorang temannya, dan ia bercerita melalui akun halaman sosial media pribadinya. Nih, jadi ceritanya nih ya, ternyata gue dapat info nih, dua kejadian. Jadi, si Risky ini datang ke *** di lantai dua-dua, itu bertiga. Itu kayaknya staffnya, yang satunya gemuk, yang satunya kurus. Saya juga gemuk. Nah, si Risky ini duduknya itu misah ya, jadi dua asistennya itu, dua staffnya itu misah meja. Si Risky ini sama temannya si Nikki yang namanya Zack, atau di, kalau temen gue nyebutnya Pak Faraj. Karena si Zack ini di *** itu dipengenai Pak Faraj. Si Risky ini emang mau ketemu sama sahabatnya si Nikki ini, gitu loh, yang namanya Pak Faraj itu. Ngobrol lah tuh ya, nggak ngerti ngobrolin apa ya, temen gue juga kan nggak bisa baca bibir. Nah, nggak lama, ini jedanya nggak lama ya. Nikki datang sama dua orang. Posisinya, gue nggak ngerti nih, si Risky emang nggak kuat minum atau apa, dia misalnya gin tonic ya. Tapi, dari dia datang, pas sampai Nikki datang, itu kan jedanya nggak terlalu lama. Nah, dia udah tipsi. Si Risky itu duduk di sofa panjang. Si Nikki itu, duduk di sofa yang single. Di depan mereka tuh ada, apa namanya tuh, kayak meja ya, meja bunder gitu. Jadi, kalau dari segi tata letak furniture-nya aja, itu kayaknya kalau dari tempatnya Nikki, itu nggak mungkin untuk mukul si Risky. Karena itu meja gede banget, cong. At least lu masih manjat. Nah, nggak lama Nikki duduk, dia lempar latu gelas. Sama Risky. Pas lempar gelas itu, Nikki masih kayak yang belum ngelawan. Cuma dia udah tegakin badan. Nah, Bapak Risky yang terhormat itu, langsung lah mengeluarkan kata-kata mutiara. Di situ pecah. ngelawan lah nih si Nikki kita. Tapi, tapi, selain dipisahkan oleh meja gitu ya, terus dipisahin lah, dipisahin tuh kan sama temennya si Nikki, yang namanya Pak Faraj itu. Pokoknya, ngata-ngata ini luar biasa lah. Memang diakui si Nikki ini ada ngelawan, tapi sekedar mulut. Terus ada yang jatuh, tapi nggak ngerti nih, dilempar atau gimana gitu loh dari pihak Nikki-nya. Tapi, sepenglihatan staff di situ, Nikki itu dalam posisi dipegangin. Gue mau kalau jadi Nikki tinggal, Bang, nggak ingat malam itu. FYI, itu banyak juga pengunjung lain ya. Terus saksinya itu yang dari staffnya ya, itu ada waitress sama floor manager. Terus udah kan dia tuh turun. Di bawah ada kejadian lagi coy. Itu yang nyaksiin 4 security. Staffnya Rizky, yang badannya kayak saya, itu di... dan itu disaksikan sama 4 security. Dan kenceng. Definisi kenceng gimana sih? Nah, dari situ udah masuk mobil. Bye. Nah, ngerti lagi gue apa kejadiannya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intense Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi, dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intense Investigasi. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax